Terima kasih telah menonton Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia awal pekan ini tampil di Auditorium Senwan Town Hall Hong Kong untuk mempertunjukkan seni budaya Indonesia. Festival Tahunan Pergelaran Seni Penyandang Cacat Hong Kong yang dikemas dalam Cross All Borders memberi kesempatan bagi kelompok kerida budaya penyandang cacat Indonesia untuk menampilkan kebinekaan seni Indonesia. Dengan menyandang keterbatasan fisik bukan menjadi halangan bagi mereka untuk mempertunjukkan sekaligus mengundang standing applause dari penonton Town Hall setelah menyaksikan persembahan mitli diantaranya Tarian Saman dan Pukat asal Aceh serta Gabagaba asal Maluku. Lis Kusbiono, Ketua Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia menyampaikan persiapan pementasan merupakan tantangan tersendiri bagi pelatih untuk dapat memadukan keselarasan gerak dan irama dari peserta mengingat kemampuan dan keterbatasan yang disandang setiap individu tidak sama. Setelah kita fokus di sana untuk latihan sekitar dua minggu, tiga minggu untuk perapian saja dan untuk koordinasi di dalam menari itu pun ada koordinasi kerjasama. Sehingga karena mereka dari berbagai cacat itu tentunya tidak gampang untuk mengkoordinasikan mereka supaya seragam. Penampilan penyandang cacat Indonesia di Town Hall Hong Kong ini merupakan pertunjukan beregu dan tidak lazimnya, seperti pertunjukan penyandang cacat lainnya yang mengutamakan kemampuan individual. Pertunjukan Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia di Town Hall Hong Kong bukan merupakan pertunjukan yang pertama di panggung internasional. Sebelumnya kelompok ini telah melakukan serangkaian pagelaran di berbagai negara. Saudara menyandang keterbatasan bukanlah merupakan halangan untuk berkreasi di bidang seni dan budaya. Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia awal pekan ini bertandang ke Hong Kong untuk mempromosikan budaya Indonesia di mata internasional. Dalam rangka menghadiri Festival Tahunan Pergelaran Seni Penyandang Cacat Hong Kong yang dikemas dalam acara Cross All Borders, Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia hadir menampilkan serangkaian pesona tarian Nusantara di auditorium Town Hall Hong Kong. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-66 Republik Indonesia, Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat juga tampil di hadapan warga Indonesia di Hong Kong. Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia yang terdiri dari Penyandang Tunarungu, Tunanetra, dan Tunadaksa, mampu menghibur warga Indonesia di Hong Kong yang dikemas dalam acara Wonderful Indonesia Kacar Show. Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong, Teguh Wardoyo, menilai penampilan kelompok ini memberikan hiburan sekaligus obat penawar rindu akan Indonesia, khususnya bagi warga Indonesia yang berada di Hong Kong. Teguh Wardoyo memberikan apresiasi yang besar terhadap misi kebudayaan yang dibawa kelompok Kerida Budaya yang notabene adalah penyandang cacat. Saya melihat betapa pelatihan yang sudah dilakukan, betapa usaha yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bakat itu luar biasa, penampilan itu luar biasa. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa bermain musik, dan mereka juga piawai menari tarian Indonesia. Ketua Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia, Liz Kusbiono menuturkan persiapan menjelang pertunjukan di Hong Kong bagi kelompok ini cukup memakan waktu, khususnya dalam latihan karena memadukan berbagai penyandang cacat yang berbeda dalam satu irama dan gerak. Namun upaya Kelompok Kerida Budaya Penyandang Cacat Indonesia menuai kagum baik di pergelaran Cross All Brothers maupun Wonderful Indonesia Culture Show. Selamat menikmati.